Pedang angin berbisik jelit 43. Bagi beberapa orang ketua perguruan besar, mengakui hal seperti itu bisa dipandang sebagai suatu kotoran yang mencoreng kebesaran perguruan mereka. Tapi tidak bagi Biksu Hongzhen, kalah atau menang, menurutnya wajar saja. Bila ada orang yang mengalahkan ilmu perguruan Shaolin, hal itu tidak membuat mereka malu. Yang memalukan adalah apabila ada anak murid perguruan Shaolin yang melanggar hukum Buddha. Sikap yang hampir sama ada pula pada diri pendekta Chongxan, ini juga menjadi salah satu alasan mengapa sebelum Ren Zhuocan mengadakan pertemuan Taunan, Mudang dan Shaolin dianggap sudah mereduk bintangnya. Selama kepemimpinan dua orang itu, sudah terjadi beberapa kali berita orang mengalahkan anak murid perguruan Shaolin dan Wudang. Bahkan ada yang berani menantang keperguruan mereka dan kedua orang ketua perguruan ini tidak sedikit pun turun tangan. Bahkan mereka tidak segan-segan untuk mengakui kelebihan orang. Betapa malu mereka yang dulunya membanggakan diri, saat kedua orang ketua itu akhirnya terpaksa menunjukkan kelebihannya, demi mempertahankan nama baik dunia persilatan di daratan. Suasana yang tadinya senyap, mulai ramai kembali setelah mereka mendengar penjelasan dari Biksu Hongzhen. Biksu Hongzhen sendiri berdiri dengan tenang, membiarkan mereka semua yang ada di sana, mencerna dahulu berita yang baru saja dia sampaikan. Perlahan-lahan suasana kembali tenang, setelah hilang rasa terkejut mereka dan puas membicarakan. Berita yang baru mereka dengar, satu per satu, perhatian setiap orang kembali diarahkan pada Biksu Hongzhen. Menanti suara riuh ramai itu mulai surut, Biksu Hongzhen kembali membuka mulut. Dengan demikian untuk sementara ini, orang ke kita lupakan dan kita anggap ada orang calon wulin mengesahu. Nama besar mereka bergelapan, luasnya pengaruh dan prestasi yang pernah mereka capai, setiap orang di sini tentu sudah pernah mendengarnya. Di antara mereka bergelapan, bisa dikatakan tidak ada yang lebih rendah atau yang lebih tinggi. Setelah membicarakan dengan saudara-saudara yang lain, kami berkesimpulan, tinggal satu jalan untuk menentukan siapa yang akan menjadi wulin mengesahu. Sampai di sini Biksu Hongzhen berhenti sejenak. Titik-titik. Yaitu, dengan adu kepandayan, demikian Biksu Hongzhen menyelesaikan ucapannya dan sekali lagi suasana pun pecah dengan riuh rendah suara orang yang menyaksikan. Maklum saja, mereka yang datang untuk menyaksikan, memang sudah menunggu-nunggu untuk melihat keramaian. Termasuk mereka yang datang untuk bersumpah setia pada wulin mengesahu yang baru. Mereka ini pun mengharapkan orang dengan ilmu tertinggi untuk menjadi wulin mengesahu dan hanya satu care yang paling tepat untuk menentukannya adalah adu kepandayan. Adu kepalan, adu jotos, adu pedang, adu kecerdikan atau apapun itu, pada intinya, yang terkuatlah yang menang. Dunia persilatan sudah berjalan ratusan tahun, namun satu hal ini tidaklah berubah, bukan benar dan salah yang menjadi tolok ukur utama, namun kuat dan lemah. Menyaksikan hal ini diam-diam Biksu Hongzhen dan pendekta Chongxan menghela nafas. Zong Ngeixia yang mendengar helaan nafas mereka hanya tersenyum sinis. Biksuni Huan Feng yang sama juga menekuni jalan keagamaan, lebih sepaham dengan dua orang tersebut dan diam-diam merenung. Ksun Xiaoma yang bisa mengerti namun tidak sepenuhnya sepaham hanya menundukan kepala saja. Guang Yang Kuang yang lebih sepaham dengan Zong Ngeixia, namun tidak berani untuk menunjukkannya secara terang-terangan, menjaga raut mukanya tetap dingin. Sikap semua orang ini tidak luput dari metu-metu yang awas, setidaknya orang calon Wulin Mengzhu bisa melihatnya dan cukup peka dan tajam panca indera dan rasa hatinya untuk menangkap gejolak hati masing-masing orang. Diam-diam. Mereka pun sudah mulai membuat perhitungan bagi dirinya sendiri. Saat suasana kembali meredah, Biksu Hongzhen tiba-tiba memberikan satu pengumuman yang cukup menggemparkan. Sebelum pertandingan antara satu calon dengan calon yang lain dimulai, kami dari pihak perguruan Sao Lin ingin memberikan satu pengumuman. Bahwasannya, hasil dari pertandingan ini tidak menentukan pendirian Sao Lin. Sejak awal kami tidak menyetujui diadakannya pemilihan Wulin Mengzhu, terlebih jika pilihan itu didasarkan pada kekuatan. Namun karena keinginan dari pihak banyak, hal ini tidak mungkin dihindarkan lagi. Bagaimanapun juga perguruan Sao Lin tidak ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya, sehingga kami berkeputusan akan bersumpah setia pada Wulin Mengzhu yang baru, hanya bila orang tersebut sesuai dengan keyakinan hati nurani kami. Bila hasil dari adu kepandaian ini tidak sesuai dengan apa yang kami yakini, dengan terpaksa kami menolak untuk bersumpah setia, ujar Bik Su Hongzhan dengan tegas. Suasana yang baru saja meradapun jadi kembali gempar, bagaimanapun juga kedudukan seorang Wulin Mengzhu menjadi kedudukan yang istimewa, karena kedudukan tersebut menjamin pemegangnya sebagai pemimpin dari segenap tokoh dalam dunia persilatan. Jika seseorang memegang gelar tersebut, namun ada tokoh-tokoh dunia persilatan yang menolak untuk tunduk pada perintahnya, maka apa artinya gelaran tersebut? Biasanya jika ada yang membangkang pada perintah seorang Wulin Mengzhu, itu sama artinya tokoh tersebut harus menghadapi segenap kekuatan dunia persilatan yang berdiri di belakang sosok Wulin Mengzhu, adanya resiko ini saja sudah membuat setiap orang berpikir ribuan kali untuk membangkang pada perintah seorang Wulin Mengzhu dan pada akhirnya seluruh tokoh akan tunduk di bawah perintahnya. Tapi jika sekarang yang menyatakan diri tidak tunduk pada Wulin Mengzhu tersebut adalah sebuah perguruan sebesar Sao Lin, maka apa yang akan terjadi? Jika Wulin Mengzhu yang terpilih berkehenda agar Sao Lin tunduk pada dirinya, bukankah itu artinya banjir darah antara saudara-saudara sendiri? Pernyataan Bik Su Hongzhen itu begitu pentingnya, hingga seseorang di antara mereka yang duduk di tempat kehormatan. Tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan lantang. Suaranya menggaung mengatasi riunya orang berbicara dan berdebat, menandakan ilmu tenaga dalamnya tidaklah rendah. Itulah Bai Chung Ho Ketua Partai Kaipang, jika boleh, aku pengemis yang rendah ini ingin bertanya pada sekalian ketua enam perguruan besar. Belum melihat siapa yang berbicara, baru mendengar gaung suaranya, setiap orang sudah menahan diri untuk berbicara, terlebih ketika mereka melihat siapa yang berbicara. Setiap orang memilih untuk menutup mulut dan menyiapkan telinga. Ah, kiranya saudara Bai Chung Ho, tentu saja silahkan bertanya, ujar Bik Su Hongzhen dengan ramah. Jika pendirian Sao Lin sudah teguh, untuk memiliki pandangannya sendiri mengenai pimpinan yang diinginkan. Bagaimana dengan pendirian perguruan yang lain? Bagaimana jika pada akhirnya dia yang memenangkan adu kepandayan ini tidak sesuai dengan pilihan Sao Lin, apakah tidak ada kekhawatiran, bakal terjadi bentrokan antara Sao Lin dengan pihak-pihak lain yang memilih untuk mendukung Ngu Lin Mengzhu, tanya Bai Chung Ho. Banyak orang ikut menganggukan kepala dan menatap Bik Su Hongzhen serta ketua perguruan besar yang lain. Pertanyaan Bai Chung Ho cukup mewakili kegalauan hati mereka. Apa gunanya memilih seorang Ngu Lin Mengzhu jika kemudian terjadi bentrokan antara mereka yang mendukung Ngu Lin Mengzhu tersebut, dengan mereka yang tidak mendukung Ngu Lin Mengzhu? Jika Sao Lin menolak untuk bersumpah setia, bisa dipastikan akan ada banyak tokoh yang ikut berdiri, mengikuti apa yang dilakukan oleh perguruan Sao Lin. Bik Su Hongzhen tidak segera menjawab pertanyaan Bai Chung Ho, melainkan dia menengok ke belakang, ke arah sahabatnya Pendeta Chongxan. Pendeta Chongxan pun maklum apa maksud hati Bik Su Hongzhen, dia bangkit berdiri lalu berjalan ke sisi Bik Su Hongzhen, kemudian dengan suara yang lemah lembut namun berwibawa dia menjawab. Pendirian saudara-saudara dari Sao Lin sudah disampaikan kepada perguruan yang lain, jauh-jauh hari sebelum kami mengambil keputusan untuk mengadakan pemilihan Ngu Lin Mengzhu ini, ujar Pendeta Chongxan membuka penjelasannya. Meskipun kami berbeda pandangan namun kami bisa memahami sepenuh hati, alasan dibalik keputusan itu. Berkenaan dengan dukungan atas Ngu Lin Mengzhu, perguruan yang lain memutuskan untuk tetap mendukung Ngu Lin Mengzhu yang terpilih dalam pemilihan ini. Berkenaan dengan sikap dari perguruan Sao Lin, perguruan menyatakan tidak akan menghalangi keputusan mereka. Dalam pembicaraan kami, Sao Lin sendiri telah menyatakan bahwa dirinya tidak akan berdiri menentang keputusan-keputusan dari Ngu Lin Mengzhu, apabila keputusan itu dinilai tidak merugikan negara dan rakyat. Dan hal ini jelas tidak bertentangan dengan tujuan kita semua untuk memilih seorang Ngu Lin Mengzhu. Kita memilih seorang Ngu Lin Mengzhu karena kita ingin munculnya satu pemimpin yang menyatukan kita melawan musuh dari luar. Oleh sebab itu, kami dari perguruan besar menerima sikap Sao Lin dan yakin bahwa keputusan ini tidak akan menimbulkan bentrokan antar saudara sendiri, ujar pendekta Chong San menjelaskan. Sebagian orang yang mendengarkan mengangguk lega, tapi ada pula yang menggelengkan kepala dengan hati kurang puas. Memang jika memandang setiap orang sama baiknya dengan seorang Nabi, ucapan pendekta Chong San itu bisa diterima. Tapi kenyataannya bukan hanya sedikit saja orang yang memiliki niat baik, bahkan menurut pandangan mereka, setiap orang menyembunyikan maksud hatinya sendiri. Dalam pemilihan Wu Lin Mengzhu ini, Siapa yang mengajukan diri dari orang tentulah maju karena memiliki ambisi pribadi. Menjadi raja di atas segenap kekuatan dunia persilatan adalah kekuasaan yang besar. Secara perorangan ilmu bela diri dari tokoh-tokoh persilatan tingkat menengah ke atas yang ada, bisa disetarakan dengan ratusan tentara kerajaan. Jika anak murid dan bawahan mereka dihitung, jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu bahkan mendekati seratus ribu orang. Kekuatan itu bukanlah kekuatan yang kecil, bala tentara yang tersimpan di tiap-tiap provinsi pun tidak mencapai jumlah tersebut. Hingga sulit dibayangkan seseorang maju untuk menjadi calon Wu Lin Mengzhu tanpa memiliki ambisi untuk menggunakan kekuatan yang besar tersebut. Di lain pihak, keputusan Sao Lin justru bisa menjadi pengimbang keadaan. Jika benar-benar terjadi, Wu Lin Mengzhu yang terpilih itu menggunakan kekuasaannya untuk ambisi pribadi dan bukan untuk menghadapi kekuatan Ren Zuo Chan, pemimpin dari Partai Matahari dan Bulan. Dengan demikian, mendengar penjelasan pendekta Chong San, terjadilah diskusi. Dan perdebatan yang sengit di antara para pendekar yang datang untuk melihat pemilihan Wu Lin Mengzhu ini. Ada yang menyesali keputusan Sao Lin yang seakan-akan membuat kekuatan mereka terpecah belah, bahkan mengundang resiko terjadinya bentrokan di antara tubuh sendiri. Tapi ada pula yang memuji kebijaksanaan Biksu Hongzhen yang mampu melihat jauh ke depan dan mengambil langkah-langkah pencegahan. Ada pula yang menduga-duga, mengapa pendekta Chong San yang bersahabat dekat dengan Biksu Hongzhen tidak mengambil langkah yang sama, mengapa justru berdiri di pihak yang berlawanan? Macam-macam pendapat dan dugaan ini pun jadi ramai diperdebatkan. Di saat orang ramai berdebat itu, kembali Biksu Hongzhen, maaf jika aku ingin bertanya sekali lagi. Jika benar demikian keputusan dari perguruan besar, maka aku pun ingin tahu, dari calon Wu Lin Mengzhu yang ada saat ini, apakah ada satu atau dua orang yang sesuai dengan pilihan dari pihak Sao Lin? Jika ada maka siapakah calon-calon tersebut? Sekali lagi banyak orang mengangguk setuju dengan pertanyaan Bai Chungho itu. Jawaban Biksu Hongzhen tentu. Saja sangat berpengaruh, jika dari kedelapan calon tidak seorang pun sesuai dengan pilihan hati perguruan Sao Lin, bukankah artinya terpecahnya dunia persilatan daratan menjadi dua kelompok besar itu pasti terjadi? Sebaliknya jika ada yang disetujui oleh Sao Lin, berarti masih ada harapan. Bahkan ada yang berpendapat, jika memang Sao Lin sudah setuju dengan satu atau lebih calon, mengapa tidak dicoret saja mereka yang berada di luar pilihan Sao Lin? Dengan begitu bukankah perpecahan sudah pasti tidak akan terjadi? Karena Biksu Hongzhen yang ditanya maka Biksu Hongzhen pula yang menjawab, Saudara Bai Chungho, sebenarnya di antara kedelapan pahlawan di sini, sudah tentu semuanya adalah orang-orang pilihan dan pantas untuk menduduki kedudukan Hu Lin Mengzhu tersebut. Bila ada seorang atau dua yang lebih sesuai dalam hati kami, kami pun tidak bisa menyebutkannya. Jika sampai terjadi demikian, bukankah akan timbul ketidakadilan? Banyak orang mengangguk setuju, terutama para pendukung calon Hu Lin Mengzhu yang merasa Sao Lin tidak bakalan menyetujui orang yang mereka dukung itu. Ramainya suara di bawah, tidak diimbangi dengan mereka yang di atas panggung. Bagi mereka yang di atas panggung, menyimpan perhitungan. Sendiri dan menyerap sebanyak mungkin reaksi tiap-tiap orang lebih penting. Bai Chungho pun berkata kembali, Biksu Hongzhen, daripada sesama saudara terpecah menjadi dua golongan. Jika memang ada satu atau dua orang yang sesuai dengan pilihan dari perguruan Sao Lin, apakah tidak lebih baik Biksu Hongzhen utarakan saja siapa-siapa orang itu? Biarlah mereka yang tidak disebutkan namanya mengundurkan diri dengan sukarlah demi kebaikan bersama. Pada saat Bai Chungho selesai berkata-kata, tiba-tiba Ding Tao bangkit berdiri, memberi hormat pada Biksu Hongzhen, pendeta Chongxan serta semua yang hadir di atas panggung, dan berkata, tetua sekalian, Biksu Hongzhen, pendeta Chongxan, tetua Ksun Xiaoma dan saudara-saudara sekalian ketua, izinkanlah Xiaotei berbiacara. Bangkitnya Ding Tao yang tiba-tiba itu membuat perhatian setiap orang dengan cepat tertuju pada pemuda itu. Setelah memberi hormat, Ding Tao pun menghadap ke arah Biksu Hongzhen dan pendeta Chongxan serta berkata, Tetua berdua dan saudara sekalian, ku harap usulan tetua Bai. Chungho itu sebaiknya dipertimbangkan baik-baik. Jika memang demi bersatunya dunia persilatan, biarlah aku jadi orang pertama yang mundur dari pencalonan ini. Atau yang lebih baik lagi, mengapa tidak Biksu Hongzhen atau pendeta Chongxan saja yang menduduki kedudukan ini? Xiaotei yang rendah, berjanji dengan sepenuh hati akan mendukung kepemimpinan kalian berdua. Sesungguhnya berhadapan dengan sekalian ketua dan tetua, Xiaotei merasa diri sangat kecil dan tidak pantas. Bukankah di sini sudah ada Biksu Hongzhen dan pendeta Chongxan, siapa yang tidak mengenal reputasi mereka? Apa perlunya lagi diadakan pemilihan ini? Bukankah pemimpin yang tepat sudah ada di sini? Betapa terkejutnya banyak orang ketika mendengar perkataan Ding Tao tersebut, termasuk para pengikutnya yang berdiri di belakang pemuda ini. Bagaimana bisa pemuda itu tiba-tiba bangkit berdiri dan berkata-kata demikian? Apakah dia sudah lupa dengan perjuangan sekalian rekan-rekannya untuk membawa dia sampai di tempat ini? Perlu diketahui, sejak mulai duduk di atas panggung tersebut, Ding Tao sudah mulai kambuh penyakit rendah dirinya. Bagaimana tidak kambuh, jika di atas panggung yang sama duduk pula tokoh-tokoh legendaris seperti Biksu besar, Hongzhen dan pendeta Chongxan. Apalagi ketika dia membayangkan, bahwa kedudukan yang dia incar, adalah kedudukan yang membuat kedua tokoh besar itu harus tunduk pula pada dirinya. Apakah itu bukan suatu kekurang ajaran yang keterlaluan? Sebelumnya hal ini tidak pernah terpikirkan oleh pemuda itu. Dengan kedudukan Wulin Mengzhu dia berharap bisa menyatukan dunia persilatan dan menghadapi ancaman dari Len Zhuo-chan. Tapi sekarang ketika di hadapannya hadir dua tokoh besar itu, tiba-tiba saja pemuda itu merasa dirinya sungguh kecil di hadapan mereka berdua. Segala percakapannya dengan rekan-rekannya di masa lalu mengenai perebutan kursi Wulin Mengzhu, hilang lenyap tak berbekas. Pemuda itu duduk di kursinya dengan tidak nyaman, merasa sudah terlampau jauh meninggikan dirinya, di hadapan dua orang tokoh besar. Pergolakan hati pemuda ini, tentu saja tidak ada seorang pun yang tahu. Pada saat Bik Su Hongzhen maju dan menyatakan keputusan perguruan Shaolin, maka dalam hati pemuda itu bersorak kecil dan berharap pendeta Chongxan mengambil sikap serupa. Tapi pertanyaan-pertanyaan Bai Chung Ho, membuka pikirannya terhadap kemungkinan dan resiko yang muncul akibat keputusan Bik Su Hongzhen dan Shaolin. Pemuda itu pun kembali menjadi risau perasaannya. Tapi kerisauannya itu seperti mendapatkan jawaban ketika Bai Chung Ho mengucapkan pernyataannya yang terakhir. Begitu girangnya dia, merasa bahwa Bai Chung Ho sudah membukakan jalan dari persoalan yang dihadapi, sehingga dengan serta merta pemuda itu pun bangkit berdiri untuk menyatakan perasaannya. Ding Tao baru saja duduk ketika Ksi Menelisi ganti bangkit berdiri dan memberikan hormat ke segena penjuru. Ksi Menelisi dengan suara yang lembut yang sesuai benar dengan wajah tampannya berkata, perkataan saudara ketua Ding Tao ini sungguh tepat, Siao Tei pun ingin mengikuti teladannya yang baik. Biarlah Siao Tei mengundurkan diri dari pencalonan ini, jika perguruan Shaolin merasa tidak suka apabila Siao Tei menjadi Wulin Mengzhu, dengan demikian persatuhan di antara kita bisa tetap terjaga. Belum sempat Ksi Menelisi duduk kembali di tempatnya Bai Sixian sudah bangkit berdiri, orang ini perawakannya tinggi besar, wajahnya lebar dan suaranya menggelegar, ucapan saudara Cilik tadi sangat tepat, apa perlunya diadakan pemilihan Wulin Mengzhu lagi? Bukankah sudah ada biksu, Hongzhan dari Shaolin dan pendekta Chongxan dari Wudang yang pantas untuk menjadi pimpinan kita semua? Jika salah seorang dari mereka mau mengajukan diri, maka aku Bai Sixian akan mendukung mereka dengan sepenuh hati. Siapa yang tidak setuju, boleh berhadapan dengan dua kepalanku ini. Merah wajah beberapa orang calon Wulin Mengzhu yang lain mendengar ucapan Bai Sixian. Watak orang ini rupanya sama kerasnya dengan tinjunya. Mudah panas dan tidak sabaran, main hantam jika bertemu dengan orang yang tidak sesuai dengan dirinya. Lima orang calon Wulin Mengzhu yang lain jadi serba salah, dalam hati memaki-maki tiga orang calon Wulin Mengzhu yang bangkit dan berbicara. Ucapan ketiga orang calon Wulin Mengzhu itu sendiri mengundang berbagai macam perasaan dan dugaan dari tiap-tiap orang yang mendengarnya. Ada yang tergerak dengan perkataan mereka yang tidak mementingkan diri sendiri. Di pihak lain ada yang melihatnya sebagai satu kecerdikan dalam menanggapi situasi. Bagi lima calon lain yang mereka memaki-maki kelicinan lawan, kenapa mereka menganggapnya sebagai satu kelicinan? Licin karena mereka dengan sengaja menampilkan satu peranan untuk menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang maju sebagai calon demi kepentingan bersama dan bukan demi kepentingan pribadi. Dalam benak mereka yang berpikiran demikian, orang calon itu seluruhnya tentu maju demi kepentingan pribadi. Jika ada seorang yang menyarankan Bik Su Hongzhen dan orang ketua perguruan besar yang lain untuk mengikuti saran Bai Chungho, tentu akan ada orang lain yang menolaknya. Dengan demikian, usulan Bai Chungho itu dengan sendirinya akan gagal, sementara yang maju dan menyatakan setuju pada usulan Bai Chungho akan mendapatkan nama baik, tanpa harus melepaskan ambisinya untuk merajai dunia persilatan. Ximen Lisi sendiri termasuk orang yang berpikiran demikian, tapi pikirannya justru bekerja lebih cepat dibandingkan orang calon Wulin Mengzhu yang lain. Begitu Ximen Lisi menyadari kecerdikan Ding Tao, dia pun cepat berpikir, kalaupun ada orang calon Wulin Mengzhu yang mendukung usulan Bai Chungho, masih akan ada orang calon Wulin Mengzhu yang menolaknya. Sebelum ada yang sempat sampai pada pemikiran dengan demikian, maka dia pun secepatnya mengambil keuntungan. Bagaimana dengan Bai Siksian? Banyak orang memandang Bai Siksian sebagai pendekar angin-anginan, mudah tergerak, dan tidak memiliki prinsip yang teguh. Sulit dimengerti mengapa dia berbuat demikian atau demikian. Karena mendengar segerombolan penyamun menganiaya sepasang pengantin baru, dia pun berangkat untuk menghajar mereka semua, padahal kenal pun tidak. Di lain hari dia menghajar pula seorang pemilik rumah makan, hanya gara-gara pemilik rumah makan itu memandanginya. Dibilang lurus tidak, sesat pun tidak, sikap dan perbuatan Bai Siksian sulit dimengerti orang. Namun secara keseluruhan mereka memandang Bai Siksian sebagai orang yang jujur dan terbuka. Kemungkinan besar dia ikut berdiri dan mendukung Ding Tao serta Ksimen Lisi karena tergerak hatinya oleh ucapan mereka berdua. Adapun dia menjadi orang ketiga yang menyatakan persetujuannya, adalah satu kebetulan. Setelah Bai Siksian, calon Wulin Mengzhu yang lain tidak berani mengikuti apa yang dilakukan oleh Ksimen Lisi dan Bai Siksian. Jika ada seorang lagi yang mendukung, bukankah jadi suara melawan suara, bisa-bisa Bik Su Hongzhen dan pendekta Chongxan benar-benar mengubah pendirian mereka. Lagi pula setelah orang memberikan suara, kalaupun mereka ikut berdiri dan memberikan suara, tentu nilainya sudah jauh berbeda. Nilai yang tertinggi tentu bagi yang berdiri pertama kali, semakin lama nilainya semakin rendah. Tinggal ke orang calon Wulin Mengzhu yang tidak cukup cepat untuk angkat bicara, berdiam diri dengan perasaan serba salah dan wajah yang tidak enak untuk dilihat. Sementara di bawah panggung suara orang bergumam sudah seperti sekumpulan lebah yang mendengung. Perdebatan antara mereka yang menyukai Ding Tao, Ksimen Lisi dan Bai Siksian dengan mereka yang menganggap perbuatan mereka tidak lebih dari sebuah peran untuk memenangkan hati orang lain. Beruntung mereka tidak perlu berada dalam keadaan serba salah terlampau lama. Biksu Hongzhen dengan cepat mengatasi keadaan. Biksu tua itu mengangkat tangannya. Harap tenang, ujar biksu tua itu, suara yang disertai pengerahan tenaga dalam, mampu menggutarkan hati setiap orang dan membuat suasana menjadi tenang. Setelah semua orang tenang, baru Biksu Hongzhen melanjutkan, tentang pemilihan Wuling Mengzhu ini dan pendirian Shaolin, sudah dibicarakan panjang lebar sebelum akhirnya diambil satu keputusan. Tentu saja, apa yang dinyatakan oleh Ketua Bai Chungho, Ketua Ding Tao, Saudara, Ksimen Lisi dan Saudara Bai Siksian, adalah sesuatu yang baik. Namun yang baik itu belum tentu bisa dijalankan tanpa adanya kesalahpahaman dan pertentangan pendapat dengan semua pihak. Setelah memikirkan hal ini secara mendalam, memang rasanya tidak ada jalan lain kecuali lewat adu kepandayan. Bagaimanapun juga yang hendak dipilih adalah pemimpin bagi dunia persilatan. Jika dipilih mengikuti perasaan satu orang atau satu perguruan, bagaimanapun juga tentu akan mudah timbul kecurigaan atau perkataan-perkataan yang tidak enak didengar, yang dengan mudah bisa menyulut pertikaian di antara saudara sendiri. Beda bila pemilihan ini didasarkan pada adu kepandayan yang adil dan disaksikan oleh kita semua, ujar Biksu Hongzhen menjelaskan. Penjelasan ini nyata membuat banyak orang merasa puas, lepas dari kenyataan bahwa Saolin sudah menyatakan diri akan menolak calon-calon tertentu, pun seandainya apabila mereka berhasil menunjukkan kelebihan mereka dibandingkan calon-calon yang lain. Banyak orang menunggu Bai Chungho untuk kembali bertanya atau mengajukan keberatan, namun ketua dari Partai Kaipang itu memilih diam setelah mendengar penjelasan Biksu Hongzhen. Setelah menunggu beberapa lama tidak ada yang mengajukan keberatan lebih lanjut, Biksu Hongzhen pun berkata, Baiklah, ku kira semua yang hadir di sini bisa menerima tata kera yang hendak kita pakai untuk menentukan siapa yang pantas menjadi Wulin Mengzehu. Jika demikian, aku minta tiap-tiap calon Wulin Mengzehu memperhatikan medali giyok masing-masing. Di atas medali tersebut, telah tertulis angka-angka, seluruhnya ada medali giyok yang disiapkan tidak pernah kembali, di antara itu ada di tangan kalian. Berdasarkan angka yang tertera di medali giyok akan kita tentukan bagaimana pertandingan ini dilaksanakan, siapa akan melawan siapa, sampai pada akhirnya tersisa orang pemenang. Masing-masing calon pun mulai melihat medali giyok yang mereka pegang. Beberapa calon yang lebih teliti sudah terlebih dahulu memeriksa medali giyok yang mereka pegang, jauh-jauh hari dan sudah tahu angka yang tertera di sana. Satu per satu mereka menyampaikan angka pada medali giyok mereka, sementara Bik Su Hongzhen dibantu seorang anak murid Sa Olin mencatatnya dalam sebuah lembaran sutra. Di atas lembaran itu sudah tergambar peta kompetisi dalam pemilihan Wulin Mengzehu ini, tinggal mengisikan nama sesuai dengan urutan angka yang tertera di medali giyok masing-masing. Di saat kesibuka itu terjadi, Ma Song Kuan sedari tadi justru tidak memperhatikan kegiatan di sekelilingnya, matanya menatap tajam ke arah Guang Yang Kuang. Sejak Bik Su Hongzhen mengatakan bahwa pemilihan Wulin Mengzehu akan dilakukan berdasarkan adu kepandayan, demi memenuhi rasa keadilan seluruh anggota dunia persilatan, Ma Song Kuan mengarahkan pandangan matanya ke arah Guang Yang Kuang. Lama-kelamaan Guang Yang Kuang tentu saja sadar dengan tatapan tajam dari Ma Song Kuan. Ketua partai kunyelun yang masih muda itu pun wajahnya mulai memerah, awalnya dia berusaha menatap balik, namun yang ditatap balik tidak juga menunjukkan perubahan apa-apa. Aduh melotot ini terjadi cukup lama, namun perlahan-lahan tentu saja orang di sekeliling mereka mulai menyadari ada yang aneh dengan mereka berdua. Bik Su Ni Huan Feng yang ada di sebelah Guang Yang Kuang pun menggami tangan anak muda itu dan bertanya, Ketua Guang Yang Kuang, apakah ada masalah? Sadar dirinya mulai menjadi perhatian banyak orang Guang Yang Kuang pun jadi salah tingkah, cepat-cepat dia mengalihkan pandangan dan menggelengkan kepala, Ah tidak ada apa-apa. Benar tidak ada apa-apa. Demikian dia berujar, meyakinkan orang di kiri dan kanannya, saat dia melirik ke arah Ma Song Kuan, pendekar itu sudah mengalihkan perhatiannya ke tempat lain. Dengan santainya dia bercakap-cakap dengan Siu Lin Hei dan Wong Xiaohu yang ada di dekatnya. Kakak, kenapa kau iseng memelototi bangsat itu? Tanya Siu Lin Hei pada Ma Song Kuan. Hem, biar dia sedikit tahu rasa, seenaknya saja mau bermain-main dengan kita, jawab Ma Song Kuan. Saudara Ma Song Kuan benar, melihat dia salah tingkah hatiku sedikit puas. Bayangkan saja, dari perkataan Bik Su Hong Zhen, sudah jelas mereka memutuskan untuk melakukan pemilihan Wu Lin Meng Zhehu lewat adu kepandayan. Tapi dia menyatroni partai kita dengan alasan untuk mencari dukungan, seakan-akan pemilihan dilakukan berdasarkan besarnya pengaruh tiap-tiap tokoh. Lebih lagi dia berani menjanjikan dukungannya untuk ketua Ding Tao. Dukungan macam apa coba yang bisa dia berikan, gerutu si tua Wong Xiaohu. Jika dipikir memang rasanya tidak mungkin dan menyatroni tempat kita untuk mencari dukungan, ku kira yang lebih tepat. Adalah dia ingin menyingkirkan saingan dari temannya si Leijan Feng itu, sahuteng si Ong setengah berbisik sambil melirik ke arah Leijan Feng yang duduk di ujung kiri deretan kursi, di seberang mereka. HMM, tindakan yang merugikan Kunlun. Kalau saudara Chowul yang justru berpendapat, bahwa orang yang menggerakannya adalah hotak dibalik pembantaian di Wuling yang nyata mampu menggerakkan pula ketua dari Hoasan, Gumam Lian Mao. Akhir-akhir ini aku justru berpikir sedikit berbeda dan dari tindakan pencegahan yang diambil oleh saudara Chowul yang, ku kira dia juga mencurigai hal yang sama, ujar Teng Si Ong. Maksudmu bagaimana? Tanya Wong Ksia Ho. Itu, markas di Jiang Ling bisa dikatakan kosong dari orang-orang lama Partai Pedang Keadilan, bahkan keluarga ketua Ding Tao juga disembunyikan. Bukankah saudara Chowul yang mengkhawatirkan ada musuh di dalam? Tanya Teng Si Ong. Memang beberapa gerakan orang-orang Kunlun sejak mereka gagal menyatroni kita cukup mencurigakan. Namun itu terjadi setelah penyerangan mereka, jadi bagaimana hal itu mengubah? Pemikiranmu tentang alasan serangan mereka? Tanya Lian Mao heran. HMM, akhir-akhir ini aku mulai berpikir bahwa serangan mereka terlalu tepat waktunya, ujar Teng Si Ong. Terlalu tepat? Sekali lagi Lian Mao bertanya. Tapi kali ini Ma Song Kuan yang menjawab, mereka datang kira-kira minggu setelah ketua Ding Tao mulai mengurung diri. Jika ada orang yang memberi kabar tentang hal itu, setidaknya akan memberi kabar setelah ketua Ding Tao hari mengurung diri. Dengan berjalan cepat dari Jiang Ling ke pusat perguruan Kunlun kurang lebih makan waktu hari, membuat rencana bisa makan waktu hari, bagaimanapun resiko dari penyerangan itu cukup besar. Dari rombongan itu berangkat hingga sampai ke Jiang Ling, makan waktu hari, ditambah waktu untuk memastikan berita hari. Seandainya Saudara Ma Song Kuan dan Chilin He terlambat hari saja atau Guang Yang Kuang lebih cepat hari saja, hasilnya mungkin akan berbeda, sambung Teng Si Ong. Lama mereka semua terdiam, membayangkan apa yang terjadi jika apa yang diaktakan Teng Si Ong benar terjadi, tiba-tiba Li. Yan Mao kemudian menghembuskan nafas panjang dan berujar, bagus juga Saudara Chong Li yang berhasil memonopoli penggunaan burung merpati sebagai pembawa pesan di sekitar kota-kota tempat kita menancapkan kekuasaan. Chilin He tersenyum kecil dan berkata, benar, bukan saja menambah pemasukan kita dari orang-orang pemerintahan dan orang kaya yang ingin mengirimkan pesan memakai merpati. Tapi kita juga bisa mengawasi setiap pesan-pesan yang keluar masuk daerah kita. Lawan pun dipaksa untuk mengirimkan kabar dengan pengirim pesan yang lebih lambat dibandingkan memakai merpati. Wang Xia Ho tersenyum lebar, aku ingat sewaktu Saudara Chong Li yang baru saja berhasil mendapatkan persetujuan dari pejabat negara untuk mengatur lalu lintas pengiriman pesan dengan merpati pos. He he, beberapa orang nekat mengirimkan merpati-merpati pos mereka sendiri dan selama beberapa hari aku dan anak buahku setiap hari makan merpati panggang. Tawa kecil pun menyebar di antara pengikut Ding Tao, hanya Ding Tao yang menghela nafas, meskipun dia juga ikut geli membayangkan Wang Xia Ho yang berpesta panggang merpati. Tapi helaan nafas Ding Tao mengingatkan pengikutnya bahwa Ding Tao sebenarnya kurang setuju dengan tindakan yang diambil Chou Liang. Meskipun akhirnya dia menyerah, setelah Chou Liang mengajukan argumentasinya dan terbukti memang monopoli ut menguntungkan mereka. Meskipun beberapa partai lain kemudian melakukan hal yang serupa dengan mereka, tapi dengan meluasnya pengaruh partai pedang keadilan di bagian selatan, pada akhirnya bisa dikatakan seluruh cabang-cabang mereka bisa terhubung dengan baik lewat merpati pos, sementara lawan mereka jadi kesulitan untuk mengirimkan berita keluar dari wilayah mereka. Pengikut Ding Tao pun terdiam beberapa lama sampai kemudian Teng Si Ong kembali memecahkan kediaman mereka. Yang jadi pemikiran sekarang ini, jika memang ada kebocoran di Jiang Ling, lalu siapakah orangnya? Dan siapakah penghubungnya di luar? Sekarang tidak perlu dipikirkan lagi, kita sudah sampai di sini, jawab Wang Xia Ho dengan tenang. Untuk beberapa lama Teng Si Ong memikirkan perkataan Wang Xia Ho, akhirnya dia menganggukan kepala. Untuk sementara ini hal itu harus dilupakan, daripada pikiran bercabang dan tidak. Ada satupun pekerjaan yang selesai, lebih baik selesaikan saja satu per satu. Lagipula bukankah masih ada Chow Liang yang memang khusus berurusan dengan hal-hal yang demikian, pikir Teng Si Ong dalam hati. Perhatian mereka pun kembali kepada Bik Su Hong Zhen yang tengah mengumumkan urutan pertandingan. Hasil dari undian adalah sebagai berikut. Di putaran pertama, Deng Tao akan melawan Bai Sik Sian, San Zeng Ki akan melawan Tong Baidun, Le Ijan Feng akan melawan Deng Song Yan, Ximen Lisi akan melawan Lu Jing. Pemenang dari putaran pertama akan saling bertanding dan dua pemenang dari putaran kedua akan bertarung untuk memperebutkan kursi Wulin Mengzhu. Sederhana saja, tidak ada yang terlalu rumit. Sederhana, bisa dimengerti dan bisa diterima semua orang. Setelah urutan pertandingan dibacakan, maka panggung pun dikosongkan dan tinggal dua orang yang berdiri di sana. Di tengah panggung, Deng Tao dan Mai Sik Sian saling berhadapan. Bai Sik Sian bertubuh tinggi besar, biasanya dia selalu menatap match lawannya dari ketinggian. Hari ini dia bertemu lawan yang sama tinggi dengan dirinya. Bedanya tubuh Deng Tao terlihat lebih padat dan lentur. Jika sekilas dilihat maka Deng Tao berhadapan dengan Bai Sik Sian, seperti sebatang pohon yang sudah tumbuh tinggi berhadapan dengan sebongkah batu raksasa. Sama tingginya, namun yang seorang mengesankan kecepatan, kelenturan dan keseimbangan, sedangkan yang seorang lagi, mengesankan kekuatan yang tak tergoyahkan. Suasana berubah sunyi senyap begitu dua tokoh yang berada pada satu tingkatan yang sama itu, berdiri berhadapan. Deng Tao yang pertama-tama merangkapkan tangan di depan dada dan menyapa lawan, Saudara Bai Sik Sian, senang bertemu, sudah lama Siao Tei mendengar nama besar tinju petir Bai Sik Sian. Bai Sik Sian menyeringai lebar dan balik menjawab sambil merangkapkan tangan di depan dada, hehehe, nama ketua Deng Tao pun sudah ku dengar. Ketua Partai Pedang Keadilan dalam waktu kurang dari tahun sudah merajai daerah selatan. Ah, itu semua berkat kerja keras saudara-saudara yang lain, jawab Deng Tao merendah. Hahaha, kerendahan hati ketua Deng Tao juga sudah ku dengar, ternyata bukan hanya omong kosong. Entah bagaimana dengan ilmu pedang ketua Deng Tao, apakah juga setinggi apa yang dikatakan orang? Aku bukan orang yang pandai bicara, lebih suka aku menggunakan kepalan tanganku. Nah mari kita mulai saja sekarang, ujar Bai Sik Sian untuk kemudian dengan segera mengambil kuda-kuda dengan kedua tinju petirnya siap melontarkan serangan. Baiklah, apakah saudara Bai Sik Sian tidak menggunakan senjata? Tanya Deng Tao ragu-ragu. Huh, bertahun-tahun yang kuandalkan adalah sepasang tinjuku ini, bagaimana mungkin sekarang aku menggunakan senjata? Ku dengar kau seorang pendekar pedang, tidak usah ragu, cabut saja pedangmu dan aku dengan dua kepalanku ini, jawab Bai Sik Sian dengan gusar. Deng Tao pun mengerutkan alisnya, memang ada benarnya jika seseorang sudah melatih tinjunya sekian puluh tahun, bisa dikatakan, menggunakan senjata justru akan mengurangi kedasyatan serangannya. Di lain pihak, bagaimanapun juga besi tentu lebih keras dari otot dan tulang, pedang tentu lebih tajam dari kepalan, karena itu Deng Tao merasa ragu untuk mencabut pedangnya. Tunggu apa lagi? Tanya Bai Sik Sian dengan gusar. Silahkan saudara Bai Sik Sian yang mulai lebih dahulu, jawab Deng Tao sambil mengambil kuda-kuda, namun pedang tidak juga dia cabut dari sarungnya. HMPH. Terserah apa katamu, gerung Bai Sik Sian sambil melompat ke depan mengirimkan tinju petirnya. Tinjunya benar-benar seperti petir, orang yang melihat besar tubuhnya seringkali terkejut oleh kecepatan serang Bai Sik Sian. Tubuhnya yang tinggi besar itu tiba-tiba terlihat kabur oleh kecepatan geraknya yang sukar ditangkap oleh Mata. Bahkan oleh Mata para pendekar yang sudah terlatih untuk menangkap gerak cepat lawan yang ada di hadapannya. Lebih lagi bagi orang-orang biasa yang melihat di kejauhan, Bai Sik Sian terlihat seperti antara ada dan tidak ada. Dikatakan menghilang bukan menghilang, karena mati mereka masih menangkap sosok tubuhnya, namun otak mereka tidak dapat mencerna apakah Bai Sik Sian ada di sana atau di sana. Dalam keadaan masih bergerak maju, tinjunya sudah bergerak memukul ke depan. Pergerakannya tepat benar, kapan dia maju menutup jarak antara dirinya dengan Ding Tao, kapan kakinya menghentak di lantai panggung, untuk kemudian kekuatan yang di bawah itu menggerakkan tubuh, mengalirkan tenaga dari kaki, panggul, bahu sampai pada kepalan tangannya yang melayang bagai petir menggelenggar. Orang yang hanya pernah mendengar cerita akan Bai Sik Sian, jadi terbuka matanya. Kisah Bai Sik Sian menghabiskan satu gerombolan penyambun seorang diri, hanya berbekal dua kepalan tangannya memang sulit dipercaya. Jika Bai Sik Sian menggunakan senjata mungkin masih bisa dimengerti, karena setiap orang yang jatuh tentu tidak akan bisa berdiri lagi. Tapi hanya dengan dua kepalannya saja, bagaimana dia bisa menghabiskan satu gerombolan penyambun? Yang jatuh masih ada kesempatan untuk bangkit karena rekannya akan membuat repot Bai Sik Sian sehingga dia tidak sempat memberikan pukulan kedua. Sehingga satu gerombolan itu akan jadi jumlah yang tak terbatas. Ada pula yang berpikir bahwa Bai Sik Sian menggunakan ilmu totok atau ilmu kuncian untuk mematahkan persendian lawan. Dengan demikian setiap kali ada yang jatuh oleh serangannya, tidak akan bangkit kembali untuk kedua kalinya. Atau jika tidak, gerombolan penyambun itu tentu segerombolan penyambun rendahan yang tidak mengerti ilmu bela diri. Sekarang setelah melihat sendiri seperti apa Tinju Petir Bai Sik Sian, dengan sendirinya cerita itu jadi mudah untuk dipercaya. Tinju Petir Bai Sik Sian terlontar dalam hitungan kurang dari sekejap mata. Penaga Tinju Petirnya tidak berada di bawah kecepatannya, orang yang terkena Tinju Petir itu sudah pasti tidak akan sanggup berdiri lagi. Tinju itu bergerak dengan cepat, kurang dari sekejapan mata. Tinju itu sudah sampai di depan dada Ding Tao. Jadi apakah nasib Ding Tao sama dengan nasib segerombolan penyambun itu? Terlempar jatuh dan tidak bangkit lagi oleh satu pukulan saja? Sudah tentu tidak, Ding Tao Toh tidak selemah atau selamban gerombolan penyambun itu, jika tidak mana mungkin dia bisa mengalahkan Pan Jun dengan pedang kilatnya. Jika Tinju Petir Bai Sik Sian tidak bisa menjatuhkan Ding Tao, apakah itu artinya kali ini Bai Sik Sian yang jatuh tersungkur atau setidaknya dipukul mundur dalam keadaan terluka? Jika Tinju Petir senjata andalannya bisa dihindari, bukankah ganti kedudukan Bai Sik Sian yang terancam? Tunggu dulu, jika semudah itu mengalahkan Bai Sik Sian, sejak dulu tentu sudah banyak orang yang mengalahkannya. Tinju Petir Bai Sik Sian sungguh cepat. Bukan hanya cepat, Tinju itu juga menyimpan banyak perubahan. Bukan hanya cepat dan menyimpan banyak perubahan saja, Tinju itu juga menyimpan kekuatan penghancur yang mengerikan. Jangankan Ding Tao yang menjadi sasaran, beberapa orang penonton yang duduk di barisan terdepan pun bisa merasakan hawa panas yang mengikuti Tinju tersebut. Jadi apa yang terjadi dengan Ding Tao? atau lebih tepatnya apa yang terjadi dengan dua orang yang sedang berhadapan itu?